Lokasinya di tengah persawahan ya teman-teman, di Janapria, Lombok Raya. Kolam embung bidadari yang terletak di Dusun Jembe, Desa Sabah, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah-Tengah viral dan ramai dikunjungi warga. Bukan hanya warga lokal, warga dari luar Pulau Lombok juga berdatangan ke sana. Awalnya, embung tersebut merupakan tempat menampung air untuk kebutuhan persawahan milik warga sekitar. Namun, menurut pemilik embung yakni Haji Suhaili, terjadi sebuah fenomena alam di sekitar tempat tersebut belum lama ini. Dia menyebut ada cahaya yang jatuh di sekitar embung yang diyakini sebagai bidadari yang turun dari kayangan. Sejak fenomena itu, warga berbondong-bondong untuk dapat mandi di embung tersebut. Luar biasa yang jatuh itu seperti cahaya, la ilaha ilaullah tidak ada bisa kita bandingkan rupanya di sini. Kalau orang bilang bidadari, tetapi saya melihat cahaya besarnya seperti keranjang tetapi panjang, kata Haji Suhaili, Kamis, 11 per 8. Haji Suhaili mengatakan, sejak kejadian itu, air embung berubah seperti permata dan menjadi sangat harum. Bukan hanya warna dan baunya yang berubah, namun hawa di sekitar lokasi juga makin menenangkan. Sudah saya katakan permata semua, airnya jadi harum, tuturnya. Setelah fenomena itu, embung yang semulanya bernama embung mulur kini disebut sebagai embung bidadari oleh warga, sebab, sebagian warga percaya bahwa fenomena itu merupakan bidadari yang sedang turun mandi. Inak Rabiah, salah satu warga setempat mengungkap kesaksian setelah berendam di kolam tersebut. Dia meyakini berendam di embung bidadari bisa menyegarkan badan dan menyembuhkan penyakit. Alhamdulillah setelah mandi rasanya enak, biasanya jalan dari rumah, kalau enggak pakai ojek, enggak bisa sampai ke sini, beber inak. Namun Dinas Kesehatan, Dikes, Lombok Tengah, Loteng, berencana menutup aktivitas warga di embung bidadari di Desa Sabe, Kecamatan Janapria. Pasalnya, air embung yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit tersebut ternyata telah tercemar bakteri E. coli dan dinyatakan berbahaya bagi warga. Namun Dinas Kesehatan, Dikes, Lombok Tengah, Loteng, berencana menutup aktivitas warga di embung bidadari di Desa Sabe, Kecamatan Janapria. Pasalnya, air embung yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit tersebut ternyata telah tercemar bakteri E. coli dan dinyatakan berbahaya bagi warga. Hal itu berdasarkan hasil uji laboratorium yang telah kami lakukan. Pujar Kepala Dikes, Loteng, Suwardi saat dikonfirmasi di kantornya, Senin, 22 Agustus tahun 2022. Pihaknya mengimbau warga untuk tidak meminum air embung tersebut. Apalagi airnya juga sudah berwarna serta berbau dan mengandung bakteri. Rencana, penutupan embung bidadari untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya penyakit lingkungan. Karena embung itu banyak didatangi masyarakat dari berbagai wilayah, dan dikhawatirkan berpotensi mengalami sakit jika terlalu sering terpapar air tersebut, sejauh ini sudah ada beberapa warga yang dilaporkan mengalami penyakit gatal-gatal setelah berendam bahkan meminum air embung tersebut, ungkapnya. Meski demikian, katanya, penutupan embung bidadari ini belum bisa serta merta dilakukan dalam waktu cepat. Melainkan di KES terlebih dahulu harus memberikan pemahaman kepada warga terkait potensi penyakit yang bisa timbul. Nanti kita akan buka, hasil pengecekan laboratorium, di lapangan bersama kepala desa, camat dan tokoh masyarakat, tambahnya. Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait mengenai rencana penutupan ini, termasuk pihak desa dan juga kecamatan. Harus ditutup, kita koordinasikan dengan KES Bank Poldagri, Pol PP, dan lintas sektor termasuk aparat penegak hukum untuk menjelaskan kepada masyarakat. Bukan hanya dari satu lebaga, katanya. Namun sebelum menggambil langkah penutupan pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pihak desa setempat perihal penutupan tersebut. Kalau sudah terbukti ada dampak negatif terhadap masyarakat, maka kita akan menutup tempat tersebut, tegasnya lagi. Terkait akan ditutupnya embung bidadari ini akan menjadi pro-kontra, dikarenakan beberapa dari warga yang sudah membuktikan setelah mandi di embung bidadari sembuh dari penyakitnya. Berikut pengakuan seorang ibu parubaya yang dulunya buta, setelah mandi di embung tersebut ibu ini bisa melihat dengan jelas. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah Syukur Alhamdulillah Baunya bau Ketika Ya Allah Syukur Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ketikaan